Halo Halo semua balik lagi di YouTube skotek di video kali ini kita mau cerita pengalaman seharian pakai Google Pixel 7 ini jadi kemarin tuh ini data pakai dari pagi full charge itu pagi sekitar jam berapa ya saya lupa jam berapa nanti dilihat aja dan sampai sekarang baterainya belum atas lagi ini masih ada sekitar 44% ya tapi penggunaannya bukan yang apa ya yang yang intens banget itu enggak karena cuma sambilan aja jadi maka ke-15 ini dan juga memakai si Google Pixel 7 ini kenapa baru dipakai karena pixel namanya baru kejual jadi baru mindah-mindah appsnya pun yang diinstal juga belum banyak baru berapa jadi seharian kemarin kalau juga dipakai cuma buat sosmedan aja terus kemarin juga sempat ngomper sama kameranya tapi pada kesimpulannya adalah hasil fotonya kalau menurut kacamata saya yang sebagai awam kalau kita lihat set by set itu ya enggak secara detail tuh sama-sama aja menurut saya itu hasil foto dari si pixel 6 ataupun dari pixel 7 terus setelah dipakai seharian ya karena temen-temen juga bisa lihat disini screen on time nya 1,5 jam ya baterainya sisa 44% penggunaannya enggak yang intens karena ya jadi baterainya masih panjang gitu terus seharian kemarin juga makanya mostly di indoor ya kebanyakan hinter bahkan ya memang indoor sih jadi kegiatannya di indoor jadi dipakainya di indoor suhunya sangat aman enggak ada enggak ada yang gimana-gimana jadi sepakai dari pagi sampai sore enggak ada masalah dengan suhu terus ngecasnya si pixel 7 ini juga cepatnya dan ini belum tak charge lagi karena memang mau dibikin videonya dulu takut tupa baru habis ini tak charger lagi gitu teman-teman terus yang saya suka dari Google pixel 7 ini ukurannya lebih compact ya kalau teman-teman bisa lihat kalau kita bandingkan dengan pixel 6 walaupun bedanya cuma 0, tapi itu terasa banget pasti genggam gini jauh lebih enak si pixel 7 ya karena ukurannya lebih compact sedikit dibandingkan pixel 6 juga lebih ringan teman-teman kalau kita bandingkan dengan si Google pixel 6 terus loncet lagi ke kamera ya loncet lagi ke kamera kalau memang hasil kalau untuk hasil fotonya memang enggak jauh-jauh beda cuma untuk perekaman kamera depannya itu si pixel 7 ini dia bisa di 4G 60 fps kalau pixel 6 cuma di full HD terus fitur-fitur di editornya lebih lengkap di Google pixel 7 seperti magic magic e-reserve tuh adanya di pixel 7 di pixel 6 belum ada terus pas dipakai apa namanya dilihat enak nyaman jadi tidak dipakai buat sosmedan gini enak ya udah lumayan banget 90hz kalau kita bandingkan dengan yang 60hz meskipun tukan yang terbaik ya karena kan sekarang ada yang 120hz LTPO dan lain sebagainya layarnya juga oke di apa namanya dilihat enak nyaman jadi buat saya ini sebagai second device masih enak banget dipakainya nggak tahu apakah nanti akan ada full review nya atau enggak ya karena ini cuma mau berbagi cerita aja oh iya kemarin tuh seharian kebanyakan makanya Wifi ya cuma pas kebanyakan makanya Wifi kebanyakan makanya dipakai data karena makai Wifi pas di rumah aja kayak gini di luar full data dan pengguna yang seperti yang bisa teman-teman lihat saya nggak bisa bilang apakah baterainya bener-bener awet atau enggak ya karena saya baru nyoba maka yang bener-bener dipakai seharian kemarin di lalas kayak ngepasi bawah ini dan sudah di install beberapa apps seperti yang teman-teman bisa lihat tadi jadi seperti itu terus habis ini wadah ngepat-ngepat foto juga sebenarnya ngomper sama si Pixel 6 cuma nggak nggak kekejar jadi habis ini tak kasih beberapa sampel foto dan juga ada video juga pas malam dari si Google Pixel 7 ini teman-teman selamat menikmati dari Pixel 6 dan juga Pixel 7 di resolusi maksimal di 4K 60fps kalau di Pixel 7 dia bisa switch ke ultra-wide sementara yang Pixel 6 cuma bisa switch ke 2x digital zoom seperti ini kurang lebih oke sampai disini dulu aja video singkat soal seharian bersama Pixel 7 terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton jangan lupa dukung channel ini dengan like dan juga subscribe kita ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum selamat menikmati